Intro Presenter Billy Syahputra tengah menjadi sorotan Penyebabnya, adik almarhum Alge Syahputra ini tengah diterpai sumiring merebut istri orang Billy mengaku memiliki hubungan asmara dengan Hilde Fitriakan Sementara Hilde diketahui sebagai istri aktor Chris Hatha Billy telah membantah kabar tersebut dan balik menuding dokumen pernikahan kekasihnya tersebut palsu Jalinan percintaan Billy memang kerap menghadapi Lee kaliku Berulang kali kisah percintaannya kandas di tengah jalan Billy memang pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita cantik Berikut daftar wanita cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Billy Satu Syahnaz sadikah awal berkarir di dunia entertain Billy kepincut dengan paras cantik Syahnaz Keduanya sempat dikabarkan pacaran pada 2014 silam Tetapi, kabar tersebut tidak bertahan lama Syahnaz kemudian diketahui menjalin hubungan dengan Juan Benedict II Lolita Agustine Billy juga pernah disebut dekat dengan presenter Lolita Agustine Saking dekatnya, keduanya pernah dikabarkan berpacaran Lolita mengakui kedekatannya dengan adik kandung almarhum al-Ghul Syah Putra itu Tetapi, Lolita menganggap Billy sebatas teman Kita emang lagi deket Beberapa bulan lalu dia ungkapin perasaannya Tapi aku anggapnya teman aja Harus ada rasa siap dari dalam Kalau belum ya kita jalan aja sebagai teman Ya kita lihat aja nanti Kalau aku mau pacaran bukan buat main-main Kalau mau main-main mah siapa aja juga bisa Butuh pendekatan yang ekstra Kata Lolita III Susan sameh hubungan Billy dengan Susan sempat menyedot perhatian publik Pada 2016 lalu Billy pernah mengaku sudah sangat serius berpacaran dengan Susan Billy juga sudah berniat untuk menikah Tetapi, di awal 2017 Hubungan mereka kandas empat Kezia Karamoy Billy juga pernah menjalin kasih dengan Kezia Karamoy Meski tidak diakui secara terang-terangan Hubungan itu tak berjalan lama Mereka putus karena perbedaan agama masing-masing lima Hilde Fitriakon namun setelah dikabarkan putus dari Hilde Billy Syah Putrat telah menggandeng pacar baru Yang bernama Alfia Ceroline Dan akan menikah tahun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!